Intro Selasa 9 Maret 2021 bertempat di ruang rapat Praja Mukti Puswem Kabupaten Madiun di Caruban, Ketua TPPKK Kabupaten Madiun Nyonya Penta Lianawati Ahmad Dawami dikukukan sebagai Bunda Jendre atau Generasi Berencana Kabupaten Madiun oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Sukaryotegus Santoso bersama dengan Bunda Jendre Kabupaten Kota Seprovinsi Jawa Timur secara virtual. Dengan disaksikan oleh Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Madiun Nyonya Erni Hari Wuryanto dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun, Siti Subaidah, serta sejumlah undan lainnya. Usai dikukukan menjadi Bunda Jendre, Nyonya Penta Lianawati mengatakan bahwa sebagai Bunda Jendre tentunya akan ada tugas yang harus dikerjakannya, yaitu mendorong para remaja di Kabupaten Madiun agar terus belajar, berinovasi, dan berkreasi, guna menghantarkan kaum milenial menjadi generasi emas. Jadi Bunda Jendre mengajak anak-anak remaja karena remaja kita dari data-data tadi hampir 50% dari total penduduk kita adalah orang-orang produktif. Jadi antara anak remaja banyak sekali warga yang ada di Indonesia jadi mengajak untuk remaja supaya terus berinovasi, berkreasi, dan jadikan remaja sebagai generasi emas. Untuk kegiatan Jendre kita terus memberikan edukasi, sosialisasi ke anak-anak remaja terkait pertama pernikahan di usia dunia, yang kedua terkait inaksa, yang ketiga hindari seks peranikah. Pesan-pesan untuk remaja di Kabupaten Madiun, ayo di saat pandemi COVID-19 ini jangan putus asa, terus maju, lawanlah COVID-19 dengan semangat terus belajar, berkreasi, berinovasi, supaya remaja Kabupaten Madiun, remaja yang sehat, remaja yang sukses, dan semuanya tercapai apa yang kita cita-cita pandemi. Usai pengukuhan Bunda Jendre, selanjutnya semua yang hadir mengikuti rakornis kemitraan program Bangga Kencana secara virtual yang diselenggarakan oleh Dinas BKKBN Provinsi Jawa Timur. Salam Jendre, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.